Yang cukup membuat saya, ya berkerut kening saya adalah Pak Menteri di masa heran. Yalah, Pak Pak, Bapak aja heran apalagi kami. Kok bisa sih jadi Menteri? Kalau cuma modal heran sih, jangankan Bapak, pedagang gorengan juga pasti lebih heran lagi. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Ketika melihat kondisi beberapa pekan terakhir, apa yang terjadi di negeri ini sungguh suatu ironi. Bagaimana tidak dikatakan sebuah ironi? Hampir setiap hari rakyat antri untuk mendapatkan minyak gorek. Di segala penjuru negeri, di segala sudut negeri ini, semua banyak rakyat yang kemudian harus rela antri hanya untuk mendapatkan salah satu dari bahan pokok ini. Betapa tidak dikatakan ironi ketika negeri ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang sangat-sangat luas. Tapi di satu sisi, minyak goreng malah langka. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah fluktuatifnya harga minyak goreng. Mendak menjelaskan Kementerian Perdagangan Tengah mendalami penemuan 1,1 juta kilogram minyak goreng di sebuah gudang di Deliserdang, Sumatera Utara. Karena kebingungan pihak penjual yang membeli minyak goreng ketika harga di kisaran 17 hingga 18 ribu rupiah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan dengan nilai ekonomis tinggi. Jangan heran kalau ada berita yang menyebutkan pembukaan hutan kerap dilakukan untuk memanjakan pemilik modal yang ingin menanam kelapa sawit. Kita lihat saja dari data Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pada 2019, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.456.611 hektare. Total produksi mencapai 47.120.247 ton. Nah, sementara ekspor crude palm oil atau minyak nabati mencapai 14.716.275.000 dolar Amerika. Atau setara 211 triliun lebih. Jumlah yang gede banget kan ya. Jadi pantas aja kenapa orang berlomba-lomba membuka kebunan kelapa sawit. Jadi kalian juga jangan heran kalau kemudian perkebunan kelapa sawit selama 2014 hingga 2018 berdasarkan data mencapai 14.456.611 hektare. Yang pasti perkebunan itu bukan milik kalangan proletar. Perusahaan besar swasta menguasai hampir 54,94 persen dan disitu Kalimantan serta Sumatera menjadi sentra. Menjadi pusat perkebunan. Kalau dengan hasil produksi yang seperti itu pantas enggak sih terjadi kelangkaan minyak goreng? Pantas enggak sih rakyat kecil seharus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng? Bayangkan minyak goreng murah ternyata sudah menjadi barang langka. Jangan-jangan lama-lama harganya seperti sebuah intan. Padahal pemerintah sudah menetapkan bahwa harga minyak goreng tidak boleh lebih dari 14.000 rupiah per liter. Terkadang di tingkat retail harga sudah melonjak menjadi 19.000 rupiah per liter. Ya ini saya buktikan karena saya sempat membeli 2 liter minyak itu harganya 38.000 rupiah. Ya belum lama juga sih ya. Dan saya ingin membuktikan bener enggak sih harganya memang gila-gilaan dan ternyata memang seperti itu. Apa boleh buat? Karena kami membutuhkan maka saya terpaksa harus membeli. Tak banyak. Pepatah yang mengatakan bak ayam mati di lumbung padi menemukan bentuknya di sini. Dan kini bisa kita katakan rakyat menjerit rakyat berteriak rakyat kemudian berkeluh kesah di tengah harga minyak yang melangit. Walau negeri ini punya jutaan hektare kebun kelapa sawit. Sebetulnya sekali lagi sebetulnya di mana sih keberpihakan negara terhadap masalah ini? Di mana negara hadir ketika rakyat kesulitan dalam situasi yang begitu rumit? Padahal kalau kata Pak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Minggu 20 Februari 2022 stok minyak goreng curah itu nggak langka. Mencukupi malah. Yang cukup membuat saya ya berkerut kening saya adalah Pak Menteri masa heran. Yalah Pak Pak Bapak aja heran apalagi kami. Kok bisa sih jadi Menteri? Kalau cuma modal heran sih jangkaukan Bapak pedagang gorengan juga pasti lebih heran lagi. Jadi kalau kemudian Menteri Lutfi menuding harga minyak goreng curah menjadi tinggi karena ada yang menimbun. Nah ini nih sebuah tudingan. Ya saya tidak berhak untuk mengatakan bahwa tudingan itu benar atau salah. Tetapi sekali lagi ini yang membuat kami jengkel setengah mati. Sudah tahu ada yang menimbun. Lah kok pelakunya nggak langsung dieksekusi. Tega banget sih. Padahal kami setiap hari antri loh. Tak peduli panas. Tak peduli debu. Hanya untuk mendapatkan minyak nabati ini. Pedagang dimanapun pasti mencari untung setinggi-tingginya. Mana ada cerita pedagang yang mau rugi. Kalau mereka akhirnya menimbun itu karena harga di pasaran memang masih belum pasti. Kalau sudah begini rakyat kembali harus gigit jari. Rakyat tak punya kekuatan lagi. Sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng memang sudah digulirkan sepanjang Januari hingga Februari 2022. Hasilnya? Sudahlah. Kita semua sudah tahu apapun hasilnya itu. Makin tak terkendali. Sekali lagi jangan lupa loh. harga ini bakal makin meroket mendekati Ramadan pada 2 April 2022. Saya sekali lagi tidak bisa membayangkan apa jadinya sebulan ke depan kalau harga kian edan. Apa iya sih pemerintah bisa kalah dengan pedagang? Apa iya sih pemerintah tidak punya kekuatan untuk menekan? Bukankah pemerintah memiliki perangkat termasuk aturan serta aparatur yang bisa menjadi penekan di situ. Rakyat enggak mau pusing dengan harga CPO yang menjulang tinggi di tingkat global. Mereka taunya kalau mau menggoreng tempe dan tahu minyaknya sangat mahal. Oh iya ya maaf ya. Kedele dan sekarang sudah mulai langka juga Pak. Kedelenya impor jadi tempenya pun sudah mulai jarang. Tahu pun sudah mulai menghilang. Semoga kalau ini terjadi dan ini sudah terjadi Pak Menteri enggak heran atau kemudian malah juga heran juga. Yang lumayan seru ketika ada berita tentang ditemukan sejuta liter minyak goreng yang ada di gudang di Medan Sumatera Utara. Kalau kata Pak Polisi sih itu bukan penimbunan. Tapi kalau kata Komisi Pengawas Persaingan Usaha apakah hal tersebut penimbunan atau bukan akan dilihat lewat aturan perundangan. Yang pasti baik polisi maupun KPPU mendasarkan hal tersebut dengan landasan hukum. Baiklah ditimbun atau tidak biar waktu yang menjawab. Cuma saya berpikir sederhana saja. Bagi yang memiliki uang lebih berapapun harga minyak goreng pasti akan dibeli. Tapi bayangkan bagi kalangan pedagang yang mangkal di pinggir-pinggir jalan. Para pedagang kaki lima yang menggantungkan harapan yang menggantungkan laba mereka dari minyak goreng ini. Kenaikan seribu-dua ribu rupiah saja sudah membuat mereka sesak nafas. Para pedagang ini terpaksa sekali lagi terpaksa harus menggunakan minyak goreng berkali-kali. Jadi jangan heran kalau kemudian para pedagang ini menggunakan minyak bekas dan sudah bekas berkali-kali pula. Bayangkan ini dilakukan adalah untuk menyiasati mahalnya harga minyak goreng. Apa jadinya kalau minyak goreng bekas ini dipergunakan berkali-kali? Penggunaan minyak goreng seperti ini dan sering terpapar panas bisa membahayakan tubuh. Bayangkan kalau kita seperti itu. Bayangkan kalau kemudian minyak yang dipakai itu masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan yang kita makan. Kalau cuma sekali-dua kali sih mungkin tidak akan menimbulkan penyakit yang serius. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini mau tidak mau mungkin kita akan terpaksa menyantap juga. Bayangkan kalau kemudian kita akhirnya harus kembali dan terpaksa membeli makanan yang menggunakan minyak goreng bekas seperti itu. Saya kira mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat tidak peduli terhadap potensi penyakit bagi bangsa ini. Asalkan bisa meraup cuan yang besar emang gue pikirin kayak gitu urusan lo mau sakit atau enggak. Barangkali memang itulah yang tergambar di dalam benak mereka. Sampai jumpa.